Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel sentiwal norengan kali ini saya akan berbincang-bincang bersama pengurus LP2A Pak, apa kabar? Alhamdulillah, sehat oke langsung saja kita suruh perkenalkan diri masing-masing ya guys mulai dari yang pertama yang nama saya Zul Kibri Soleh Alindagiri SPDI di Facebook Zul Kibri Soleh Alindagiri kemudian di LP2A sebagai Wakil Ketua mewakili Pak Syed Alizar kemudian juga sebagai Ketua Yayasan Alindagiri Pusatu silakan Pak Syed ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya adalah Syed Alizar Ketua LP2A Kecamatan Rengat sekaligus pembina Yayasan Indagiri Pusatu kemudian Lazis Almarani Kecamatan Rengat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Masril Al-Mujahid di Facebook Alhamdulillah pada kegiatan saya sehari-harinya guru pada kesempatan ini kami kumpul bersama untuk membahas pernikahan masal pada malam hari ini mudah-mudahan sangat menarik sekali kita bahas dengan Salman El Tio langsung saja ya mungkin udah kenal pada kenal semuanya kan langsung saja kita bahas masalah pernikahan masal di Indragiri Pusatu ini saya ingin bertanya kepada Ustaz mengapa LP2A sangat tertarik mengadakan kegiatan masal di Indragiri Pusatu ya terima kasih kami dari ketua LP2A Kecamatan Rengat dan ketua Yayasan Indragiri Pusatu beserta kawan-kawan yang ada di penurusan khususnya LP2A Kecamatan Rengat ingin melakukan atau melaksanakan suatu problem yaitu nikah masal yang dalam hari ini sudah kita lihat juga di luar negeri seperti di Malaysia seperti di Jakarta melaksanakan ini apa salahnya kalau di Kabupaten Indragiri Pusatu kita adakan suatu kegiatan ini terutama di Kecamatan Rengat kami sudah melakukan koordinasi dengan Kecamatan Rengat berjauh setuju dengan hari ini dan tertarik dengan kegiatan ini karena apa karena nikah masal ini adalah suatu kegiatan yang jarang terjadi dan kita mengharapkan bagi pasangan pengantin itu adalah resmi bagi hukum negara dan juga hukum syari yaitu hukum agama kita artinya pasangan pengantin kita itu nanti menjadi pengantin yang tercatat bagi negara itu sekian kemudian Pak berapa lama calon pengantin untuk mendatang ke Kecamatan Rengat YS-19 2021 terima kasih ini kita kasih kesempatan mulai dari bulan September ini silahkan mendaftar silahkan mendaftar saja ke Kecamatan Rengat ya sudah kami hancang-hancang buka tapi silahkan bagi Ketua YS-19 nanti kalau ada yang ingin mendaftar silahkan bagi pasangan dengan catatan catatan kami mengutamakan adalah calon pengantin itu adalah lajang atau gadis nah gitu kita utamakan daftarnya itu kita buka mulai sekarang sampai itu November tanggal 14 November Insya Allah kami buka nanti setelah itu seleksi tentunya seleksi administrasi nanti melalui Kewah Kecamatan Rengat Mbak Dien sebagai Kewah Yayasan Indergin Pesatu bagaimana pendapatnya mengenai sarak-sarak dan perlengkapan administrasinya sebagai penelitian pelaksanaan ya untuk sarak dan adresi yang perlu lengkapi itu sama seperti pernikahan barat umumnya yang jelas siapkan saja administrasi yang telah tentukan oleh kawal pusat agama jadi kita merujuk berasalah saja jadi apapun yang tambah-tambahnya nanti mungkin ada sebuah penyataan yang dipuat oleh PP2R dan ISA dari 21 maka itulah yang akan diikuti siapkan saja matrai-matrai bisa juga kita siapkan itu itu pernikahnya hanya untuk akad nikah saja yang gratis atau bagaimana untuk pernikahan tidak mulai dari apa yang boleh pernikahan sampai nanti dengan wali mahan sampai nanti diinapkan suatu malam sama di hotel JK tempatnya di pernikahan di pernikahan di buah atau di wisata danau raja ini kita kemarin koordinasi dengan buah kecematan itu beliau nanti menyetting suatu kegiatan ini adalah di danau raja danau raja tempat wisata tapi kita minta kemurusan nikahnya di kantor buah kemudian kita arah kita mempahankan transportasi yang ada di kecematan yang ini berupa becah kita arah kemudian grup kesenian juga kita kita tampilkan nanti grup kesenian yang ada di spora itu seperti dabus kebane untuk mengarah kemudian ada marawis yang binaan saya sendiri insyaallah kita hadirkan nanti ke danau raja baru kita sentingkan ke kemudian dihadir oleh para pejabat yang ada di kabupaten negeri ini terutama cabaret itu maksimal pengantinnya itu ketira berapa orang targetnya target kita ini karena ini sekali diadakan ini kita masih ragu ada daftar atau tidak pasti banyak karena target kita maksimal sampai 30 jadi nanti ada itu kan kita ikuti atur atau prosedur pernikahan itu ada kursus catin kursus calon pengantin itu selamat 2 hari nanti diadakan di 30 orang itu jangan di Pak Kua kalau memang ada 30 orang kita adakan di kejam terenggan kalau umpamanya kurang ya kita ke kenak kemudian catin tadi berarti dia dapat ilmu pembekalan itu jelas itu memang prosedurnya setiap bekal hidupnya setelah menikah itu juga nanti kita kita fasilitasi dia transportasinya mungkin kita inapkan juga kalau kita inapkan dia selama 2 hari kalau memang ini nanti dukungan dari kita semua berarti semuanya pengantin itu nikah sudah dipersilitasi tentu LP2A dengan ISR Indri Bersatu dari mana sumber dana yang didapat itu sebanyak dana yang di dana ini sekarang lagi kita carikan solusinya sekarang kita tim penggerak nikah masal ini sama lagi membuat anggaran biaya melalui proposal diajukan kepada para natur-natur yang siap memberikan kontribusinya pada kegiatan ini jadi dalam kesempatan ini kita sampaikan kepada kita semua kemuslim-muslimat ini adalah ibadah nikah itu kan ibadah nikah itu ibadah makanya kita harus ikut mendukung kegiatan ibadah jadi dengan itu kita mengharapkan kontribusi yang besar dari kemuslim-muslimat yang ikut bagaimana caranya ibadahnya bisa tersenggaran baik jadi kami berharap betul kepada para natur-natur untuk ikut berpartisipasi jadi untuk anggaran dana kemudian setelah kita mesyuarakan itu sekitar 175 juta ini yang kita carikan insya Allah dan tanya kenapa karena nanti disana mulai dari pernikahannya kita gratiskan kemudian nanti tendanya tempat laminannya bahkan konsumsinya kalau konsumsi kemarin kita punya ide bagaimana konsumsi seperti dibuat acara-acara sebuah berjemaah ketika sebuah berjemaah itu kan ada makanan gratis mungkin ada ada yang menyumbang sate satu gerobak ada yang menyumbang mungkin bakso satu gerobak atau menyumbang kue-kue ibu-ibu para mis taklim yang mau berkontribusi dalam hal ini kami mengharapkan jadi nanti yang datang itu nanti yang mereka mau makan apa saja mungkin rumah makan sederhana atau rumah makan ampera-ampera yang ada yang mau ikut promosi bersama-sama dan menyusaskan ibadah ini maka nanti silakan untuk memberikan kontribusinya bagaimana acara ini bisa terselenggaran baik ini harapan kami kedepannya seperti itu sama nah jadi kini tentu orang yang menyumbang orang yang untuk memberamat ibadah tentu kemana hubunginya apa adakan nomor yang dihubungi atau arkening yang dikirimkan dikira kepada siapa itu ya tapi nanti tanggal berapa kemarin kita rencanakan sudah mulai kita menunggu tanggal minggu terakhir minggu terakhir bulan september minggu terakhir september ini kita buka nanti ada kontak bersama kemudian kini rekening dikirisan atau kini kita tulis di bawah ya kita tulis di bawah sekarang kan kita lagi membodoh apa persaratannya kemudian koordinasi dengan kecamatan Pak Camat gitu kemudian kalau koordinasi dengan Pak Kua udah oke kemudian nanti Pak Camat karena wilayah wilayah kecamatan ingat kan wilayah wilayah belial kita tidak terlepas dari itu jadi untuk pendanaan tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ustad Ketua Yayasan Bila Giri 21 nah itu kerjasama kita semua karena sukses atau tidaknya kegiatan ini adalah kegiatan kita kegiatan kita disebutkan tadi adalah ibadah juga di dalamnya jadi silahkan apa yang bisa air khas atau dus ya silahkan semua karena kita nanti menikmati bersama kemudian kebarokan juga rezeki kalau kita sumbangkan mungkin ada barokan rezekinya karena apa karena kesejahteraan kebahagiaan ini ini awal akhiran pengantin ini kan ini awal akhiran nanti dia akan mungkin melahirkan keturunan keturunan yang soleh dan soleh itu harapan kita ya itu nanti ke depannya ini ada pertanyaan dari teman-teman di facebook saya membacanya dari facebook Zulkifri soleh al indragiri begitu banyak komen-komennya disini saya baca disini ada yang pertama dari Ainu Anur gimana kalau sudah nikah siri mendapatkan sudah nikah mungkin ustaz Zulkifri bisa menjawabnya kalau nikah siri itu kan kami disini tidak menyebarakan ispat nikah jadi kami tidak mau ispat nikah tapi kalau untuk mendapatkannya itu bisa saja hubungi ke tempat dimana nikahnya nanti urusnya ikrasinya dengan baik sesuai dengan perspektif yang atas itu bisa didapatkan surat nikah setelah nikah siri nanti diadakan lagi ispat nikah itu nanti bisa dikeluarkan suratnya surat dari Pak Gua secara resmi tapi tidak termasuk program kita jadi kita disini bisa garis bujang kemudian duda janda tapi yang sudah mempunyai surat jerai kemudian punya pasangan masing-masing yang siap untuk nikah kami tidak mencarikan calon pengantinnya tapi pengantinnya sudah membawa ini calon saya nikahkan kami nah begitu itu tadi termasuk bagian dari syaratnya syarat nikah masalnya kemudian banyak banget nih yang bertanya karena apa karena ini kan baru sekali ini berperdana iya perdana di kota dengak biasanya kan biasanya sunat masal kali ini nikah masal iya sunat masal pasti bakal seru dan ini kita nanti kesuksesan ini mungkin sukses juga bagi pemerintah lah ini karena ini nanti insya Allah kita kita bekerjasama dengan organisasi keagaman LP2 ini kan dikenal dengan lembaga pendidikan penamaran agama islam jadi bergeraknya bukan hanya judang da'i da'i saja tapi kita terjun langsung ke masyarakat sunat masal ini kita coba pulak di kemas kemudian tentu ada tujuan dan maksud tujuannya supaya tersentuhnya ke rapisan paling bawah bagaimana tujuan tujuan LP2 dan yayasan sehingga terbentuk nikah masal apa tujuannya itu ada tujuannya setelah kita punya dana yang begitu besar kemudian prosesnya begitu cepat 2 bulan tentu ada tujuannya tujuan begini pak tujuan tidak ada tujuan apa-apa keselain itu ada terutama kita membantu membantu bagi pasangan yang mungkin belum sanggup untuk menikah untuk menikah di bulan Desember ini rencana kita kan tanggal 15 Desember mungkin ditunggu lagi nombor dapat uang nombor dapat itu yang kita harapkan ya segera lah bergabung disini insya Allah di tanggal 15 Desember itu kalau dikaburkan Allah SWT akan terus sana hal itu hanya itu harapkan kita hanya bisa membuat ibadah juga membantu 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 bagi pasangan yang belum sanggup untuk apa biaya pernikahan dikatakan oleh ketua yayasan tadi nah itu itu kita bantu dia kerja dengan kerja sama kita boleh tambahkan kalau ada kekuan yayasan apa salah satu tujuannya juga bagaimana setiap mempelai nikah itu mereka mempunyai legalitas tidak hanya secara agama tapi juga secara negara jadi warga yang baik itu atau masyarakat yang baik itu individu yang baik itu mereka taat taat hukum pertama hukum agama kemudian hukum negara jadi dengan demikian kita berharap tidak ada lagi yang sembunyi-sembunyi apalagi ada sekarang ini orang banyak mengatakan ah itu kumpul kebo karena kebo tidak ada salah kumpul kebo kenapa mereka tidak ada surat nikahnya ketika ditanya tak ada bukti fisiknya mereka itu menikah karena surat nikah itu sangat diperlukan sekali makanya kita bantulah para mempelai ini yang akan nikah masalah ini dengan ada surat nikah mereka bisa minap dimana saja bapak nanti ada hotel syariah mereka minap dimana ini bisa menunjukkan surat nikah kami bahkan itu surat nikah itu bisa digunakan untuk membuat akta kelahiran anak dan segala macamnya jadi diberangkat dari sana makanya sekarang banyak kan orang yang mengeluh membuat akta kelahiran anak susah melakukan surat nikah orang tuanya tidak ada ini adalah salah satu tujuan yang bagaimana nikah masal ini diadakan oleh F2A dan didukung oleh Yayasan Indragi Persatu dan berbagai lembaga lainnya dan begini sudah kita koordinasi dengan kelahiran begitu hari itu menikah langsung surat nikahnya langsung dapat surat nikah kemudian nanti sebelum sebelum dia menikah itu ada dilatih selama dua hari jadi kita mengharapkan nanti yang keluarga yang sakinah mawadah waromah amin terima kasih nah pihak-pihak sponsor yang diperlukan yang untuk mendukung kegiatan kita harus sudah ada atau belum itu sponsor itu sponsor Alhamdulillah jelas dari ibu takliman yang ada di kecamat terengah ini men-support kegiatan ini kemudian juga ada dari bagi lembaga ada dari pemuda memedia ada dari Yayasan Indragi Persatu ada dari Masa Madani ada dari Rumah Tafis Encik Ali Datuk Bendahara ada juga dari Karang Taruna Icamat Terenang kemudian ada juga dari Indra Koen mau ikut sponsor jadi bagi bagi yang lain juga ikut mau sponsor silakan nanti pasang tendanya di Danau Raja jadi warimahnya nanti kita meriahkan bisa kita meriahkan jadi harapan kami sebagai pelaksana kami minta dukungan dukung kita bersama karena ada ibadah makanya kita sukseskan bersama kegiatan ini mungkin itu saja bincang-bincang saya malam ini mungkin ada pesan khusus dari Ustaz untuk yang mau nikah masak ya terima kasih pesan yang terakhir kepada calon kepada calon pengantin ini kami harapkan marilah kita untuk datang ke kantor urusan agama kecamatan daftarkan daftarkan diri sesuai dengan pengumuman yang kami umumkan nanti kemudian kepada para donatur ya marilah sama-sama kita mengisikan sedikit rezeki kita untuk kegiatan ini agar kegiatan ini sukses dan seperti yang dikatakan tadi yang menciptakan keluarga yang sakinah mewanda warahmat menjadikan nanti turunan-turunan yang soleh dan solehat dan insyaallah nanti perlanjut ini kita adakan pembinaan tentang pernikahan tersebut jadi keluarga yang baik terima kasih tambahan mungkin kita ingat bahwa Allah katakan rosa adiksa itu ya ihanna setakur wakum llazi khalakakum min naqsi wahidah wakhalakum min hazau jaha wabat samim marijal yang kasih rahulah jadi Allah katakan saya yang menciptakan kamu dari satu orang ini Adam kemudian menciptakan mengembang biarkan laki-laki perempuan yang banyak nah jadi dari sana kita ingin memang pernikahan ini pernikahan yang murni antara lain jenis nah itu antara laki-laki dan perempuan kita juga untuk memberikan kepada gambaran kepada para pecinta-pecinta yang penyimpan dari hal ini seperti paham LGBT yang hari ini lagi marak makanya jangan sampai LGBT ini berkembang di tempat kita makanya kita adakan nikah masalah ini nikah itu betul jelas laki-laki jelas perempuannya nah ini yang tujuan kita kenapa kalau sampai nanti terjadi LGBT ini marak dikhawatirkan nanti kita di burkai sekarang asap sudah sudah menimpa kita nanti kalau terjadi lagi akan marah kita kalau andaikan paham itu terus di kempanyekan oleh orang-orang yang menggemarinya itu itu maksud salah satu kompanye kita di tengah masyarakat bagaimana nikah itu betul-betul murni antara laki-laki dan perempuan ada tim khususnya benar laki-laki benar benar perempuan benar itu nanti alhamdulillah terima kasih kepada ketua RT2A Pak Syed Alizar SPD MSI kemudian terima kasih kepada ketua Yayasan Indagiri 1 yaitu Zul Kipli Soleh Indagiri SPDI kemudian bicam-bicam malam hari ini kita ada tempatnya untuk kita umat yang butuh pasangan disini salurkanlah buat ternyata ke penitian buat teman-teman yang jomblo duda janda segera mendaftar disini gratis loh guys ini dapat fasilitasnya di hotel luar biasa bukan Eits tunggu dulu tapi yang udah menikah jangan ntar perang dunia loh hati-hati ya ayo mendaftarkan segera dinikah masal ini mantap gratis gak bayar pokoknya nikah kalau dulu saya nikah bayar sekarang gratis ayo bayar maharnya usahakan mahar di cari sendiri masa mahar kita kadang disini juga luar biasa ayo share video ini sebanyak-banyaknya biar orang-orang pada tahu semuanya biar mana yang jomblo mana yang janda mana yang duda bisa ikut partisipasi dalam pernikahan masal ini itulah bincang-bincang kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.